Berawal dari masalah sampah di SMPN 30 Kota Balang, Jawa Tibur di kawasan Mulya Rejo, akhirnya diperoleh ide untuk mengolahnya menjadi berikat atau bahan bakar dari limbah bernama Brico Mag berbasis Crew Press. Ada pun berikat ini antara lain berbahan organik dari daun kering. Jadi awalnya sampah daun kering dibakar biasa di lahan sekolah dan dari hasil pameran di MC si pekan lalu, banyak yang menawari untuk bekerja sampah. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Surya Balang. Silvia Nita Widiawati, silakan untuk laporan selekapnya. Ya, selamat siang Tribunas dan Adila di studio. Memang agak menarik juga terkait penanganan sampah, problem sampah yang ada di SMP 30. Dan akhirnya diperoleh inovasi dari guru setempat yaitu Supriyadi, di mana dia adalah guru IPAS sekaligus koordinator Adiliata di sekolah. Dia memanfaatkan limbah dari daun kering di sekolah yang sebelumnya dibakar, akhirnya menjadi sebuah briket. Menurutnya, awalnya dia juga membuat kompos, namun dia memikirkan turunannya yaitu menjadi briket yang lebih bermanfaat. Dan setelah dua pekan mencari formasi yang tepat, diperoleh briket yang akhirnya diikutkan dalam lomba inotek yang diadakan oleh Bapeda Kota Malang. Untuk waktu dua pekan itu, diperoleh komposisi selain dari kompos yang mencapai 45 persen, dia juga mencampur dengan arang sekam, arang kemburung, dan perekat dari tapioca. Setelah itu, bahannya seluruhnya diaduk, jadi sudah dalam bentuk kayak bubur gitu ya. Dan akhirnya dipres dalam alat yang bukan alat baru, namun diinovasi dari alat-alat yang ada di sekolah. Dari keterangan Seperyadi, selain untuk mengatasi limbah sampah kering di sekolah terumah dari daun, hal ini juga dipakai untuk memberi pelajaran pada siswa, terutama bidang IPA yang dimana ia menjadi guru pengampuhnya. Dan Kepala Sekolah Samsiyah menyatakan bahwa ia sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh gurunya, karena meski sekolahnya termasuk baru dan masih dua tahun, namun harus ada inovasi terutama untuk masuk ke dalam adiwiata di mana sekolah harus mampu mengelola lingkungan yang ada di, mengelola lingkungan sekolah. Demikian laporan saya Adila dari Malang. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribun Aros, waktunya kami telah mengimpun wawancara bersama Supriyadi, guru IPA atau inovator rubrik SMPN 30 Kota Malang, dan Syamsiyah, selaku kepala SMPN 30 Kota Malang. Berikut untuk tayangannya. Kondisi sampah di sini memang lumayan bisa jadi masalah ya, karena kita walaupun sekolah baru, tetapi warga kita di sini sudah sekitar 400 siswa dan guru, karyawannya begitu. Karena itu ketika sebetulnya pemicu pertamanya itu adalah adanya lomba inotek, Bapak Ibu. Jadi lomba inotek di Bapeda, itu kemudian saya minta kepada guru saya untuk mengambil peluang ini untuk mengikuti lomba, ternyata beliau konsen melihatnya pada masalah sampah, karena kebetulan beliau adalah koordinator adiwiata di sekolah. Nah, kemudian beliau berusaha untuk bagaimana mengatasi sampah yang ada ini. Bisa, begitu sudah jadi matang kemudian dipakai, tidak bisa. Harus dimasak dulu. Sama seperti proses pembuatan sekolah. Oh, sebetulnya. Tidak bisa. Kan banyak orang berpikiran bahwa kompas itu langsung dipakai, tidak akan bisa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.